Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dikasihi Tuhan Salam Sukacita bagi kita semua pada hari Sabtu Permenungan Pekan Advent yang kedua Saudara Saudari yang terkasih Banyak kisah tentang Nabi Elia yang menunjukkan keberhasilannya membela Yahweh Dalam perjuangannya membela Yahweh Nabi Elia selalu bersemboyan Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Ia terus-menerus membela Tuhan tanpa menunggu hasil dan kesuksesan Pada zaman Ratu Isbel dan Raja Ahab Elia mewakili Yahweh menghadap Imam Baal Untuk membela Yahweh yang penuh kuasa Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Hanya Yahweh lah yang sanggup memulihkan bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa itu Ya Tuhan datanglah dan tampakanlah wajahmu maka selamatlah kami Saudara Saudari yang dicintai Tuhan Janji Tuhan digenapi Kebenaran bahwa Elia akan datang sebelum Mesias datang Sesungguhnya sudah digenapi oleh Allah Elia yang dimaksud bukan Elia yang sudah mati Yohanes Pembaptislah yang dimaksud Allah sebagai pandahulu datangnya Mesias Dan janji Allah itu teguh Apa yang telah Allah katakan Ia pun akan menggenapinya Ini sesuai dengan sifat Allah Yakni Allah adalah setia dan patut dipercaya Maka Saudara Saudari terkasih Dari bacaan-bacaan suci hari ini Kita semua diajak untuk merenungkan Bahwa kita tak perlu meragukan janji Allah Yang dinyatakan dalam sabdanya Dan yang berikut Percaya, patu dan taat Adalah sikap yang benar sebagai putra dan putri Allah Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amin